Pemerintah akan memberikan subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah per unit. Total anggaran yang dikeluarkan khusus untuk motor listrik ini kurang lebih sebesar 1,75 triliun rupiah. Subsidi ini ditengarai menjadi angin segar termasuk bagi penambang nikel mengambil peran yang cukup vital dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Salah satu emiten yang dinilai bakal kecipratan berkah kendaraan listrik adalah PT. Fail Indonesia TBK, INKO. Analis UOBK Hian Sekuritas Limarta Adhiputra mengatakan, proyek high-pressure acid layout blok pomalaan milik INKO diharapkan dapat menghasilkan 120 ribu nikel yang merupakan bagian penting dalam mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik. Selain itu, INKO juga memiliki proyek dengan Tisco dan Sinhai di Bahodopi, untuk pengembangan pabrik feronikel berkapasitas 73 ribu ton per tahun dengan nilai investasi 2,3 miliar dolar AS. Insentif kendaraan listrik dapat meningkatkan permintaan kendaraan listrik dan permintaan nikel untuk baterai listrik, kata Limarta. Analis MNC Sekuritas Alif Isanario menyebut, penggunaan nikel sebagai komponen baterai listrik juga turut menguntungkan PT. Merdeka Copper Gold TBK, MDK, terutama untuk posisi investasi jangka panjang. Permintaan nikel yang berasal dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan proyek energi baru terbarukan, EBT, akan menjadi pendorong utama prospek nikel. Permintaan nikel untuk material baterai diproyeksikan mencapai 18 persen dari seluruh penggunaan nikel pada 2026 dibandingkan dengan penggunaan nikel untuk baterai listrik yang hanya 7,1 persen pada 2021. Dengan demikian, MDK akan diuntungkan dengan naiknya permintaan nikel. Alhasil, WB Kehian Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham INCO dengan target harga Rp 9.200. Sementara MNC Sekuritas merekomendasikan beli saham MDK dengan target harga Rp 5.560. Terima kasih telah menonton!